Rasi emas jilid 20 tamat. Siang Kuan Nio yang melihat ini jadi mengeluarkan seruan kaget. Muka si gadis berubah pucat pias, dia sangat berkhawatir sekali melihat betapa tubuh Kiai Bong telah terhuyung dan sebagian bajunya berlumuran darah. Dengan sendirinya, mau tidak mau di dalam hatinya cemas telah membuat si gadis bertambah gugup dan ketakutan. Terlebih lagi dia melihat wajah Sam Kiam Hiap yang menyeringai menakutkan, walaupun bentuk mukanya seperti anak. Di saat itulah muka Kiai Bong berubah agak memucat, berdiri dengan penuh kegeraman. Karena jai telah terluka pada bagian bahunya. Tapi waktu udah menyentil pedang itu, justru pedang lawannya itu bukan pedang biasa, sehingga cagak pedang itu menggaet pundaknya. Sehingga kulit di bagian bahunya dilukai oleh pedang lawannya. Hal ini membuat Kiai Bong jadi gusar bukan main, dengan mengeluarkan suara teriakan yang nyaring dia mencelat ke tengah udara seperti seekor burung elang. Tentu saja Sam Kiam Hiap tetap mengawasi dan bersiap akan menerima terjangan si pemuda dengan pedang cagaknya yang aneh itu. Tetapi Kiai Bong yang tengah dalam keadaan murka seperti itu rupanya menjadi kalap, dia telah melompat sambil menyempok pedang dengan tangan kanannya. Sampokan itu mengandung kekuatan Iwakang Wood. Buk! Dada dari Sam Kiam Hiap terhantam telak sekali. Tanpa ampun lagi, tubuh Sam Kiam Hiap yang kecil cebol itu terpental ke tengah udara dibarengi oleh suara pekek kesakitan bercampur kaget. Dan tubuhnya ambruk di atai tanah tanpa dia sempat mengendalikan diri lagi. Dan juga Kero menyerang Kiai Bong merupakan serangan yang mematikan. Cuma saja disebabkan kepandaian Sam Kiam Hiap memang tinggi dan lewekannya sempurna. Walaupun dia menerima serangan yang mengenai sasaran di tubuhnya dengan telak, toh dia tidak sampai harus menemui ajalnya. Kiai Bong yang tengah murka bukan main tidak membuang-buang kesempatan yang ada. Dengan mengeluarkan suara bentakan yang mengandung kemarahan dia melancarkan serangan lagi. Sam Kiam Hiap saat itu tengah merangkak untuk berdiri, dia melihat datangnya serangan yang begitu hebat jadi terkejut sekali. Saat itu lampak Sam Kiam Hiap berusaha untuk berdiri secepat mungkin untuk menghadapi serangan Kiai Bong, tetapi dia sudah tidak keburu. Kembali tubuhnya kena dihajar telak sekali oleh Kiai Bong, sehingga terdengar suara benturan yang keras, dan sekali lagi tubuh Sam Kiam Hiap terpental ke tengah udara. Xiang Mokui Kuan yang melihat ini jadi khawatir bukan main. Mereka berdua segera menyadarinya bahwa peristiwa ini tidak boleh dibiarkan berlarut terus. Jika sampai Sam Kiam Hiap terserang begitu terus menerus, habis sudahlah riwayatnya. Dengan mengeluarkan suara teriakan yang bengis, kedua iblis dari kota Kui Kuan ini menerjang maju. Mereka mengeluarkan suara bentakan Sam Lil menyalurkan kekuatan tenaga lukangnya dan melancarkan serangan pada Kiai Bong. Nyata-nyata mereka telah mengingkari janjinya, bahwa kehadiran mereka bersama Sam Kiam Hiap adalah sebagai saksi saja tidak. Turut terlibat mengeroyok Kiai Bong. Demikian rendahnya sikap kedua jago dunia hitam ini, membuat Kiai Bong mengambil keputusan untuk menghabisi kedua jagoan jahat ini. Dengan cepat Kiai Bong malah telah mengempos semangatnya itu, justru dia sekalian berusaha menangkis dengan sekuat tenaga dikerahkannya, maka buk. Terjadilah benturan hebat, seketika itu juga tubuh Kiai Bong terhuyung. Tetapi siang Mokui Kuan keduanya terlempar jauh dan langsung ambruk ke tanah. Tentu saja kedua iblis tersebut tak dikaget setengah mati melihat kehebatan tenaga dalam yang dimiliki oleh Kiai Bong ini, muka kedua iblis itu berubah pucat. Di saat itu siang Kuan Yio melihatnya bahwa kedua iblis dari kota Kui Kuan itu menerjang maju dan melancarkan serangan lagi kepada Kiai Bong. Maka dia mengawasi dengan sorot metu mengandung kekhawatiran yang sangat dan terlihat betapa Kiai Bong juga menyambuti kedua serangan dari lawannya itu. Di saat itulah, tiga macam tenaga dalam yang kuat saling bentur. Kiai Bong sudah mengambil keputusan Sam Kiam Hia dan kedua kawannya itu tidak bisa dibiarkan hidup lebih lama. Selain bengis, mereka juga memiliki tangan yang telengas sekali, rasa jiwa kependekarannya memberontak dengan cepat dan persoalan ini sekarang beralih bukan persoalan pribadinya melainkan persoalan keamanan untuk masyarakat luas. Demi kebaikan dan keadilan akhirnya Kiai Bong telah mempergunakan ilmu simpanannya yang jarang dipergunakannya, yaitu pukulan geledeknya. Di saat kedua iblis kota Kui Kuan menerjang maju ke arah dirinya, dengan cepat Kiai Bong menggerakkan kedua tangannya, dengan satu telapak tangan yang terbuka lebar, serangannya dilontarkan Kiai Bong ke arah dua lawannya, kesudahan sangat mengerikan. Sebab kedua lawannya tahu telah terlontar ke tengah udara sambil mengeluarkan suara jeritan yang menyayatkan hati. Tubuh mereka amruk di atas tanah tanpa berkutik lagi, karena seketika itu juga tubuh mereka telah berubah menjadi hitam, bagaikan disambar petir. Inilah akibat hebatnya tenaga pukulan geledek yang dipergunakan Kiai Bong. Sedangkan Sam Kiam Hiap yang melihat kedua kawannya menemui ajalnya dengan kera mengerikan seperti itu, dengan sendirinya jadi kaget setengah mati. Tampak tubuhnya gemetar ketakutan, dan mukanya juga berubah pucat. Saat itu Kiai Bong telah menatap ke arah kedua mayat dari Siang Mokui Kuan. Dia memandang dengan muka yang kaku dan mati yang memancarkan sinar yang tajam. Kiai Bong sendiri terkejut melihat hasil yang diperolehnya dari serangan tersebut. Dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan geledeknya itu sangat menakutkan sekali. Dan terlihat di saat itulah, Kiai Bong menghela nafas dan menoleh kepada Sam Kiam Hiap. Siang Kuan Nio sendiri berdiri sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya, tampaknya si gadis ketakutan sekali. Tadi dia telah melihat betapa tubuh Siang Mokui Kuan terpental begitu rupa. Dan amruk di atas tanah tanpa bernyawa serta tubuh yang hangus, kedua iblis itu menemui ajal mereka dengan kera yang mengerikan sekali. Atas kejadian semua ini, memang membuat Siang Kuan Nio diliputi perasaan ketakutan dan perasaan ngeri sekali. Kiai Bong membentak ke arah Sam Kiam Hiap yang saat itu telah berdiri mematung. Ayo maju, mengapa engkau berdiam diri saja di situ bentak Kiai Bong? Muka Sam Kiam Kiam telah berubah merah padam lalu beralih pucat kembali. Kau, kau katanya gugup sekali. Hem, engkau manusia jahat, aku sudah mengambil keputusan untuk membahas mimu sampai ke akarnya, sambil. Berkata begitu Kiai Bong menjejakan kakinya ke tanah dengan keras. Maka tubuhnya mencelat ke arah Sam Kiam Hiap dengan gerakan yang cepat sekali. Waktu tubuhnya tengah melayang di tengah udara seperti seekor burung elang yang ingin menerkam mangsanya, maka dia menggerakan sepasang tangannya. Tentu saja Sam Kiam Hiap jadi kaget karena dia merasakan betapa hawa angin serangan Kiai Bong begitu panas seperti api. Dengan cepat Sam Kiam Hiap menjejakan kakinya, mencelat dengan cepat mengelak dari serangan Kiai Bong dengan melompat ke samping kanannya sejauh mungkin. Di saat itulah serangan Kiai Bong jadi jatuh di tempat kosok dan, menghantam batang pohon, dereer, tampak cahaya merah dari pohon yang terbakar karena begitu panasnya akibat pukulan geledeknya Kiai Bong ini. Wajah Sam Kiam Hiap seketika itu juga jadi memucat pias sekali di samping tubuhnya jadi gemetar. Tampaknya dia terkejut bukan main melihat hasil pukulan yang dilancarkan oleh Kiai Bong. Coba tadi dia terlambat untuk mengelakkan diri, jelasnya akan menjadi hangus. Kiai Bong yang tengah murka dia melihat bahwa Sam Kiam Hiap bukanlah orang baik, dia mengambil keputusan akan membinasakannya. Tetapi Sam Kiam Hiap yang ketakuran itu, ketika melihat Kiai Bong melancarkan serangannya lagi, mengeluarkan suara pekek ketakutan dia mencelat ke samping menjauhkan diri tidak berani. Untuk menangkis atau menyambuti serangan yang dilancarkan oleh Kiai Bong? Ampun, ampunilah, aku Tai Hiap, pendekar besar, jerit Sam Kiam Hiap. HMM, maosya seperti engkau tidak patut diberi pengampunan mendengus Klei Bong dan membarengi dengan dengusannya itu, Kiai Bong VW melancarkan serangannya lagi. Dan malah semakin hebat saja, tentu saja Sam Kiam Hiap berulang kali harus lari ke sana kemari dengan ketakutan. Sambil berlari begitu tidak hentinya ia menjerit meratap meminta pengampunan dari Kiai Bong, rupanya nyali Sam Kiam Hiap hancur luluh dia ketakutan sekali. Maka tanpa mengenal malu, dia sesambatan memohon pengampunan dari Kiai Bong dengan hati ketakutan tiada hentinya dia meratap meminta pengampunan dari Kiai Bong. Manusia seperti engkau ini jika dibebaskan dari kematian, tentu di belakang hari akan melakukan kejahatan lagi bentak Kiai Bong dengan bengis. Maka dari itu, engkau harus dimampusi. Sungguh aku insyaf dan bertobat dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Jika memang Tai Hiap mengampuni jiwaku, aku bersumpah, aku bersumpah. Tai Hiap akan mencari sebuah tempat terpencil untuk hidup mengasingkan diril. Sungguhkah perkataanmu itu bentak Kiai Bong sambil berhenti melancarkan serangannya. Dan melihat Kiai Bong mulai mau menanggapi ratapannya itu, maka Sam Kiam Hiap cepat menekukan kedua kakinya, dia berlutut sambil membenturkan keningnya dengan tanah dan meratap sambil menangis mengucurkan air mata. Tidak akan melakukan kejahatan apapun lagi katanya sambil menangis dan terisak sedih. Kiai Bong berdiam diri sejenak, kemudian dia menghela nafas panjang. Baiklah, hari ini kuampuni jiwamu. Tetapi kau harus menepati janjimu, bahwa engkau akan hidup mengasingkan diri dan tidak akan melakukan kejahatan lagi. Benar Tai Hiap, aku bersumpah kepada bumi dan langit yang menjadi saksinya. Jika aku melanggar, biarlah aku dikutuk seumur hidup dan tubuhku hancur luluh. Kiai Bong menghela nafas lagi, baiklah, pergilah kau kata Kiai Bong. Berulang kali, dengan air mata mengucur, Sem Kiam Hiap telah mengucapkan terima kasihnya. Dan dia melangkah akan berlalu. Tetapi tiba Kiai Bong memanggilnya, tunggu dulu. Muka Sem Kiam Hiap seketika itu juga jadi berubah pucat, tubuhnya menggigil. Ada, ada apa Tai Hiap tanyanya dengan suara yang gemetar. Hem mayat kedua kawanmu itu dibawa serta oleh kau dan nanti dikubur baik kata Kiai Bong. Sem Kiam Hiap jadi bernapas lega, dia mengiakan dan membawa mayat kedua kawannya itu berlalu dengan cepat. Kiai Bong menghampiri Siang Koanio yang tengah menangis ketakutan. Maka cepat Kiai Bong menghiburnya. Dia mengajak Si Nona untuk berlalu, Siang Koanio merasakan bahwa dia merasa tenang sekali berada di sisi si pemuda yang tangguh dan kosen ini. Oodewik Snol Taho Penutup Begitulah Kiai Bong bersama Siang Koanio mengembara dalam merimba persilatan. Dan selalu pula Kiai Bong melakukan kebajikan dan perbuatan yang mulia menolong orang yang sedang kesulitan, membebaskan si lemah dari tindasan si kuat. Semakin lama si gadis Siang Koanio itu semakin menyukai pemuda yang hebat ini. Dan juga dia telah mencintainya. Kiai Bong sendiri juga membalas cinta si gadis, karena kelembutan gadis itulah yang menerarik hatinya. Maka mereka menikah. Dan biarpun telah menikah mereka tetap mengembara dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Dan selamanya Kiai Bong melakukan kebajikan menolong sesama manusia yang tengah dalam kesulitan. Di saat-saat seperti itulah nama dan gelaran Kiai Bong menjulang harum dalam merimba persilatan. Maka gelaran si Rasyemas merupakan gelaran yang sangat ditakuti oleh para penjahat. Setelah mau gembara selama lima tahun, Kiai Bong mengajak istrinya, Siang Koanio, untuk mengasingkan diri di Pegunungan Tian San. Kedua suami istri hidup di sebuah lembah yang indah sekali dengan tenang dan damai. Karena pemandangan lembah di Lereng Pegunungan Tian San merupakan tempat yang sangat sesuai sekali untuk orang yang mengasingkan diri dari keramaian terlebih-lebih Kiai Bong, yang bermaksud hidup tenang dan bahagia di sisi istrinya yang tengah menantikan putra mereka yang berada dalam kandungan Siang Koanio. Tamat.